Karena mereka sudah puluhan tahun tidak memakan tomat yang asli Singkat cerita, kita dibawa ke masa lalu Taiho Dulunya, dia adalah seorang komandan di pasukan UTS Dalam suatu penyerangan pesawat yang membawa warga ilegal, dia menemukan bayi umur 2 bulan Taiho yang sudah membunuh ibu sang bayi, dia merasa tertekan dengan dirinya sendiri Sehingga dia merawat bayi itu sampai besar Bayi itu dinamakan Suni Semenjak kejadian itu, Taiho tidak pernah lagi membunuh siapapun Ketika Sullivan mengetahui itu, Taiho dipecat dari pasukan UTS dan warga negaraannya dicabut dari UTS Lalu, Taiho dan Suni dipindahkan ke tempat rakyat yang miskin Dan kini mereka berdua menjadi gelandangan Taiho yang memiliki uang sedikit, dia pun mempertaruhkan uangnya untuk bermain judi Kini pandangannya tidak lagi dengan Suni, melainkan dengan uang yang dia judikan Suni yang memperhatikan itu, dia pun pergi sendirian mencari makanan Namun